assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah lama ya saya gak bikin video tapi semua itu emang ada sebabnya ya jadi mungkin berapa ya hampir 2 bulan ya 1 bulan setengah ya saya lupa itu ya karena yang pertama 1 saya lagi lagi bikin rumah ya seadanya jadi dengan dana yang terbatas jadi ya saya harus ini berkorban waktu tenaga dan pikiran ya jadi saya handle semuanya juga jadi gak bisa enak-enakan karena kalau dari teman-teman yang bikin itu dengan enak-enakan paling gak kan ya setengah miliar sampai 1 miliar budgetnya seperti itu tapi kalau saya emang dana yang terbatas ya saya harus handle seperti ini dan saya ini baru pertama bikin rumah jadi ya agak repot juga ya nah kebetulan juga saya habis isolasi ya mungkin isolasinya ya cukup lama ya karena saya ini berarti saya baru keluar kemarin lah beberapa hari ini lah ini hari Minggu ya ini hari Minggu sore ini saya keluar kemarin-kemarin dari apa ya saya pulang sampai sini hari Rabu lah jadi 3 minggu lebih ya 3,5 minggu ya mungkin apa ya 1 bulan lah gampangnya ya 4 minggu ya jadi itu waktu yang cukup lama dan selain itu saya juga ini suaranya agak ini ya apa masih bindeng-bindeng gimana ya karena ini masih radang juga saya ya ini radangnya setelah ini nih setelah saya negatif sudah radang ini buat ngomong susah ya kadang saya harus puasa ngomong ini ini pas lagi gak batuk makanya saya syuting dikit ya kan nanti kalau sudah kumat batuknya itu susah buat ngomong ya jadi ya seperti itu ya karena ada beberapa halangan saya gak bisa bikin video nah teman ada ini ada kesempatan saya mau bikin video ini ya sekalian ini apa review mobil ini nih ya saya dapet mobil ini habis itu langsung positif ya habis itu diisolasi ya sama mobil ini nih sama mobil ini saya diisolasi ya jadi sebulanan ini mobil belum dicuci ya sebulanan nanti habis tak cuci ya seperti itu nah ini seperti biasa ya mobil ini dapetnya di harga berapa kondisinya seperti apa ya nanti akan saya jelaskan ya saya review untuk kalian ya seperti itu nah sebelumnya mohon maaf sedikit cerita aja semoga ini kan bermanfaat ya jadi saya mau berbagi dikit ya sebelumnya pengalaman saya kemarin diisolasi jadi karena banyak juga konten kreator dan youtuber Indonesia ini yang terkena apa covid ya itu banyak yang isolasi bahkan ada yang kondisinya juga ya gejala yang cukup parah juga ya kan tapi alhamdulillah sudah pada membaik ya ya ini saya berbagi pengalaman aja kebetulan kemarin ketika saya positif ya kan saya putih namanya orang positif pertama itu panik ya tapi sebenarnya itu triknya ya kita gak usah panik ya kan kita gak usah panik karena waktu itu kan kita saya istri saya tes antigen dia positif dia gak percaya terus dia langsung cari semua rumah sakit tapi sudah pada tutup semua ya akhirnya dia tes lagi di rumah sakit itu lagi jadi ditanyakin loh mbak sudah sudah tes kok tes lagi ya kan akhirnya positif lagi dan sama saya lagi malahan tesnya saya juga positif akhirnya kita bawa semua keluarga untuk tes ternyata mas sebagian besarnya itu positif dan sebagian kecilnya yang negatif ya jadi untuk tes ya tes biasa ya antigen ya rata-rata kan 200 ribu ya per orang terus kalau sudah antigen positif ya saya langsung pastikan sama tes PCR ya tes PCR untuk kepastiannya itu ternyata positif ya kan dan tes PCR itu per orangnya 800 ribu ya kan kalau dikalikan keluarga ya kan makanya dari pengalaman ini kalau untuk kalian yang sudah tes antigen positif gak usah PCR pasti positif ya kan jadi daripada uang itu buat tes PCR mending buat persiapan isolasi aja ya kan persiapan isolasi seperti itu aja dari buada buat tes PCR tapi kalau untuk tes antigennya negatif tes PCRnya belum tentu negatif kenapa? karena setelah saya isolasi selama 2 minggu saya itu kan tes mau tes PCR ya kan mau tes PCR itu saya tes antigen dulu ya kan kenapa? nah biar tahu dulu ini positif apa negatif kalau misalkan masih positif ngapain kita buang tes PCR ya tes PCRnya kita undur aja ya kan ternyata kita tes antigen dulu ya apa kita buang uang lagi lah ya seperti itu ya walaupun gak seberapa cuman kan untuk kepastian ya untuk kepastian biar kita itu mantep itu wah negatif semua ini ya saya istri saya anak saya wah masih semangat untuk tes PCR ya kan itu adalah negatif ya kan ternyata ketika tes PCR hanya anak saya aja yang negatif saya dan istri saya masih positif waduh akhirnya kenapa? ya itu kan sia-sia ya kan pokoknya kalau tes antigennya negatif tes PCR belum tentu negatif tapi kalau tes antigennya positif itu tes PCR banyak positif ya kan nah itu saya itu tes PCR sampai 3 kali istri juga seperti itu sampai 3 kali masih positif-positif nah seperti itu jadi kalau yang yang masukkan dari dokter ya dari dokter itu ketika ya paling gak kalau ketika gak ada gejala sudah 14 hari lebih insya Allah itu virus sudah gak nular dan ibaratnya sudah gak berkembang biak lah sudah mati itu virus ya kan cuman tes PCR itu gak bisa mendeteksi virus itu masih hidup atau mati ya kan pokoknya kalau ada virus yaudah positif gitu aja tes PCR nah makanya lihatnya gejala ya kan saya juga sempat sempat bingung saya kan batuknya itu lama kalau batuk itu nah ini batuk saya itu kan gejala apa gak ternyata alhamdulillah sudah negatif ya cuman kalau istri saya walaupun udah gak ada gejala itu kok kemarin-kemarin juga masih positif ya kan terus akhirnya dia konsultasi ke dokter paru juga dan lain sebagainya ya seperti itu kalau untuk kalian yang gak yakin ya langsung ke dokter paru foto ronsen ya kan seperti itu dan lain sebagainya gitu kan cuman kalau saran saya dari pengalaman saya kemarin itu nah ketika positif mending langsung isolasi aja ya kan karena kalau nanti buat buang biaya buat ini ini itu mahal juga belum tentu kalau vitaminnya ya sekarang banyak itu produk-produk di luaran itu yang susu-susu itu sudah mulai mahal sudah mulai jarang vitamin vitamin sudah mulai mahal sudah mulai jarang karena banyak kebutuhannya jadi untuk kalian yang ini sebenarnya ada ada trik-trik yang kalian gak usah buang duit terlalu banyak untuk ini apa suplemennya ya jadi yang penting itu intinya kalau covid yang kita butuhkan aja kenapa pertama awal-awal saya gak tau banyak yang ngirimin vitamin ini ini saya mau makan yang mana ini saya bingung ya kan ketika kita makan semua pusing kepala ya kan akhirnya ini aja weh tak makan yang sesuai kebutuhan kenapa karena orang covid itu yang dibutuhkan itu vitamin C zinc sama vitamin D vitamin D orang beda berjemur itu kalau jemurnya maksimal kalau enggak yaudah bantuan suplemen kalau vitamin C zinc vitamin C banyak di luaran ya kan tapi selain suplemen untuk kalian yang isolasi di rumah itu malah gampang ya kan kalian bisa kumur pakai uyah krosok ya garam krosok ya karena saya di hotel gak ada garam krosok saya hanya pakai betadine kumur ya kan terus untuk apa lagi ya banyak itu minyak kaya putih ya minyak kaya putih itu biasanya gampang lebih gampang nyarinya itu diminum aja setiap pagi sama sore atau mungkin lemon ya air lemon haris jeruk nipis atau dengan apa ya pokoknya banyak ya pokoknya banyak pasti sering dengar terus masukkan minum jeruk nipis terus harus minum air kelapa ya yang penting itu paham maksudnya maksudnya itu karena intinya itu kita sadar ya virusnya itu di tenggorokan makanya kita bersihinnya kita bunuhnya lewat mulut sama hidung ya kan pokoknya di kalau virus itu lari ke lambung dia mati kenapa karena lambung kita asam lambung kita asam dia mati tapi kalau dia masih disini dia gak mati kenapa pada pakai jeruk nipis ya kan karena biar disini asam ya kan gak basah seperti itu makanya nanti biar membunuh virusnya nah cuman cuman kalau virus itu nanti larinya gak ke lambung larinya ke paru-paru bisa mati orangnya malahan ya ya gak semuanya sih ya cuman masih resikonya tinggi kalau virusnya itu berkembangnya ke paru-paru ya kalau misalkan masih apa masih terselamatkan pun tetap kan gejalanya lebih parah karena kan kayak orang luka aja di luaran aja lama apalagi lukanya di paru-paru gitu kan tapi intinya intinya ketika wah positif yaudah isolasi aja jangan stres karena kuncinya itu jangan stres jangan stres makan yang sehat seperti itu yang kita butuhkan apa ya karena masih karena sudah terserang karena kita butuhnya apa suplemennya atau suplemen orang kena covid yaitu vitamin C zinc sama D kita harus butuh itu kan yang lainnya yang lainnya yaudah ingin ikut aja seadanya paling gampang itu ya kalau paling gampang itu ya air putih ya kan air putih panas itu paling gampang dan itu rutin paling satu jam sekali setengah jam sekali jangan ya pokoknya saya minum air putih panas ya ada yang ngomong pakai madu ya boleh silahkan kalau ada budget ke madu ya kan apalagi bagusnya itu ya jangan minum dikasih gula ya kan gulanya diganti madu aja seperti itu tapi dengan air putih panas ya sudah cukup itu kok itu ampuh banget jadi mungkin ya aja bisa berbagi itu ya biar gak pemborosan ya karena channel-channel saya selalu irit-iritan ya kan itu jangan pemborosan ya kalian bisa basa stepnya ketika tes antigen positif ya sudah ya kan apa gak usah PCR lah ya kan terus nanti suplemennya yang dibutuhkan aja kalau gak ada yaudah air putih panas ya kan yang penting buat yang lainnya buat makan yang enak enak lah apalah kesukaannya ya kan seperti itu cuma kalau ada penyakit yang ngikut yang disembuhkan dulu misalkan pilek gitu ya kan nah kalau isolasi itu pun yang penting jangan stress ya karena kalau ketika isolasi lama terus di ini ya stress juga ya kan karena apa seperti saya ini di hotel ya ngapain ya bisa yang lain ya makan tidur ya kan ya paling gitu aja ya sama sama usaha usahanya ya ini minum selalu selalu mikir nanti habis ini minum ini habis ini minum ini jadi malahan malahan terbebani banyak suplemen banget itu yang saya dapatkan dan ya pemandangannya hanya bisa lihat gunung itu gunung kalau pagi ya kan kelihatan kalau malam ya gelap ya kan seperti itu aja dan cukup ya yang paling gak istirahat ya istirahat itu cukup perlu banget ya kan cuman kalau yang biasanya kalau yang satu keluarga emang capek ya jadi gak bisa istirahat apa lagi kalau anaknya juga ikut kena itu kan pasti ya repot juga ya untuk kalian yang protek ya itu gak masalah ya kan itu bagus malahan yang kalian mas pada karena ya imbuannya seperti itu ya keperokosnya dijalanin tapi untuk kalian yang apa yang ah aku gak perlu pakai masker gini-gini aman gini-gini ya kalau menurut saya sih gak apa-apa juga itu hak kalian cuman kalau hak kalian itu merugikan orang lain itu yang yang gak yang gak bener ya kan seperti itu jadi kalau kalian itu terserah ya punya pilihan sendiri-sendiri yang penting jangan sampai merugikan orang lain gitu ya jadi kalian mau pakai masker jangan merugikan orang lain kalian gak pakai masker jangan merugikan orang lain itu kan oke itu hanya sedikit aja ya tapi agak lama juga ya sebenarnya sudah tak singkat ya kan dari cerita saya ini sudah tak singkat karena saya cukup lama banget ini banyak gejala-gejala yang lucu-lucu itu juga gak gak usah tak ceritain ya kayak saya gak bisa nyium dan lain sebagainya itu ya banyak juga dan cukup parah juga karena awalnya saya juga gejala-gejala cukup parah juga karena cuman tapi cuman dua hari karena yang nyetir luar kota bolak-balik itu istri saya karena saya isolasinya bukan di kota saya ya kan kota saya itu lagi boom ya kan kudus itu kan kalian yang sering lihat berita kalian yang kudus kan lihat naik banget ya kan apa itunya itu kalau di berita kalau di kampung lebih ngeri lagi ya kan yang meninggal yang apa itu lebih ngeri lagi cuman ya ya seperti itulah ya saya gak ini bukan segmennya tentang covid juga ya jadikan saya langsung aja ke mobil ini ya oke ini mobil apa ya saya dapetnya di harga berapa ya yang jelas ini MPV mobil keluarga ya mobil keluarga mobil ya konsumsi masyarakat banyak Indonesia ya mobil keluarga tapi mobil keluarga yang nyaman irit murah seperti itu seperti apa kondisinya mobilnya seperti apa kita lihat saja langsung saja nah ini penampakan mobilnya ya ini Suzuki R3 yang sudah facelift R3 itu keluar tahun 2012 bentuknya masih seperti ini nah terus akhirnya facelift ya berubah facelift menjadi seperti ini mobilnya ya nah ini tahun 2017 ya Suzuki R3 tahun 2017 sudah facelift tapi ini varian GL ya GL itu ya yang favorit kan GX ya ini di bawahnya GX ya varian rendah lah cuman masih ada yang terendah yang GA gitu kan cuman itu jarang banget kita ngomong yang umum aja ya contohnya aja Avanza G sama Avanza E gitu ya nah seperti itu yang umum aja ini ibaratnya Avanza E cuman kelebihan mobil ini itu ya dengan mobil yang lain velgnya mungkin ringnya sudah 15 ya velgnya walaupun varian bawah sudah enggak kaleng ya dan AC nya sudah double blower gitu kan cukup lumayan juga mobil ini kan sudah ada fog lampnya juga ya kan untuk pasaran mobil ini ya untuk tahun 2017 kalian bisa cek harganya di ya marketplace ya di online ya OLX atau apalah familiar gampangnya OLX ya kan kalian searching aja di kota kalian atau kota terdekat kalian kan kalian bisa lihat R3 GL 2017 ya harganya segituan lah ya ada yang 125 ada yang masih naik ada yang ya macam-macam gitu kan kondisinya berbagai macam ya seperti itu dan untuk mobil ini sendiri ya saya dapatnya di harga enggak ada 100 juta ya saya kok agak lupa ya 90 berapa 97-an ya ya namanya di lelang ya 97-an terus itu untuk biaya ngambil dan lain sebagainya pokoknya 100 juta lah untuk ke Jakarta ya cuman kan ada beberapa PR itu engine mounting engine mounting itu ganti engine mounting itu 650 ribu sama apa ya kemarin ya kemarin ada beberapa tapi ternyata enggak masalah enggak masalah mengerikan kayaknya kayaknya mengerikan tapi ternyata cuman saya ganti oli transmisi itu enggak masalah kayaknya kemarin itu giginya yang gigi 5 itu mundur sendiri langsung netral sendiri ketika masuk gigi 5 netral sendiri dari Jakarta gigi 4 terus maksimalnya lama banget sampe nya cuman setelah saya ganti oli mesin sama sekali enggak enggak kambuh-kambuh dan enggak ada bunyi-bunyi sama sekali jadi tak kirain kan itu kan apa biasanya kalau gigi enggak enggak bisa ke gigi berapa kembali netral itu kan sinkromesnya cuman ternyata enggak masalah juga sudah kita cek semuanya jadi ya seperti itu PR nya itu aja sih sementara untuk yang lain kayaknya betul dan alhamdulillah dapet mobil biasanya kan banyak tipis tapi ini kayaknya masih tebal ya kita lihat aja ya kita lihat motor ya dari depannya seperti ini pernah tadi ya latinya B ya oh iya PR nya pacak ya pacaknya mati berapa nanti tak lihatin di STNK 2 tahun setengah apa 3 tahun nah anggap aja 3 tahun lah ya anggap aja 10 juta ya pajaknya ini kayak gini kondisinya ini apa ini renggang nih ya nah ini udah sepetan ya pempernya sini depan belakang sudah sepetan wajar tapi tapi enggak ada yang retak-retak kayak lampunya terus bekas bekas tabrak ya nut-nutnya sama apa sealer nya masih aman lah tuh tapi itu sudah cacetan oh iya banyak nih banyak banyak masih yang depan nih masih tebal ya masih tebal terus yang belakang juga tuh masih tebal ya dan banyak seragam ya biasanya ada yang banyak berbeda merk ini saya tak mundur dulu nah ini biar kelihatan talang air enggak ada ya kapal lampu sen bukan disini karena ini tipe GL yang disana nah terus untuk yang belakangnya ini yang udah sepetan ini memang enggak kelihatan bagus soal sepetannya ini lampu paling kayak gini aja sih kuris dikit kayak gini aja yang belakang terus apalagi ya ini ini saya agak heran ini kayaknya saya dapat enggak kayak gini nih tak tinggal udah di kayak gini nih apa pecah gininya kena air enggak tahu itu soalnya kadang mobil kan dipakai siapa aja di rumah ini kita lihat dalamnya ini masih aman apa untuk pintunya belakang juga enggak bekas enggak bekas ya aman lah tuh masih keras kotor aja ya kotor aja nih ini untuk dongkrak juga masih ada tuh ya kayak gini ya R3 ya saya enggak review detail mobil R3 seperti apa lanjut ke sisi kanan juga seperti ini ya kondisinya ya masih aman ya kemarin ada pinjuk dikit dimana ya cari coba pinjuk dikit ini enggak kelihatan enggak begitu ketara sih tapi coba nih ya dikit banget disini ada tuh segit nyamuk nih udah mulai sore disini banyak nyamuk soalnya ini kebun nih ini masih kebun ini kebun ada jalan itu tapi buntu saya jalannya lewat sana ya jadi banyak nyamuk ini udah mau sore ini kita lihat langsung untuk depan ya masih normal semua mobil ini elektrikalnya apa yang kemarin masalah oh ini lampu ini aja mati kemarin tak ganti bolamnya boleh bolam ini berapa sih 15 ribu dapet yang biasa itu udah tak ganti udah nyala ini kemarin hati nah itu kan nyala ini ya setirnya juga masih bagus lah lumayan karena ini enggak begitu ya empuk tapi padahal biasanya kalau empuk itu cepat pecah ini masih bagus ini udah dual airbag untuk type rendahnya itu bagusnya itu gitu aku sukanya di R3 itu sudah dual airbag mobilnya nyaman sudah ada kalau ininya ya gini ya integrasi gini indes kayak gini jadi enggak kayak aftermarket ya bagus sih cuma enggak bisa susah kalau diganti ganti TV harus ganti framenya juga ini joknya juga masih bersih lah kalau saya dapat masih bersih sih cuma malah dikotorin anak-anak saya biasanya kayak gini gitu kan belakang jok belakang kita lihat juga ini kondisinya yang belakang ini udah kotorin anak saya ini makan coklat oh iya karpet karpet masih asli ya ini cuman murah-mari tendang-tendang itu masih asli tiga yang depan tadi juga masih asli nih kalau mobilnya standar aja standar aja orisinil PRnya tadi yang besar paling ya ini aja ya pajaknya pajaknya kita lihat coba ini pajaknya ini sih 2002 2002 ini STNK nya masih berlaku terus ininya yang ini 2018 18 19 20 21 4 tahun 4 tahun ini apalagi 10 juta kanan ini untuk ini kita lihat apa biasa ya indikatornya itu ya nah ini sudah sudah ada ini apa namanya bentar ulang lagi nah mobilisernya sudah ada jadi sudah anti maling lumayan untuk tipe rendah mobil ini sudah semua standar kalau rem ABS ini tidak ada yang tipe GX pun kayaknya yang facelift malah hilang malah tipe sebelumnya yang jadul sebelum facelift itu malahan sudah ABS kalau nggak salah itu yang itu ABS EDB ya kan ini untuk normal ya mesin semuanya temperatur nggak kelihatan nyalain lampunya AC saya biasa pakai satu ini setengah tadi siang kesininya panas soalnya tapi kalau malam masih enak masih dingin masih normal cuma nanti copyright ini normal semua insyaallah cuma tipe G ini sama tipe yang atas bedanya ini setiring suite tidak ada ini twitter audio tidak ada cuma untuk yang lain ini yang paling saya suka ini kalau R3 itu ini buat sepionya itu enak banget ini sentor mundur sudah ada tetap kok lamp ya kayak gini ya oke sudah mulai gelap ini langsung saja kesimpulannya kalau menurut saya saya sudah pakai beberapa kali mobil R3 ini enggak cuma ini aja kayaknya emang nyaman jadi untuk kelas MPV mobil keluarga ini mobil keluarga yang nyaman irit murah terjangkau ya kan cuman untuk selera kembali ke kalian masing-masing karena selera orang beda-beda kalau menurut saya ini nyaman irit murah ya seperti itu tapi di kelasnya ya di kelasnya dan untuk kelemahannya apa ya katanya orang tenaganya kurang tapi kalau saya becek-becek itu masih berdecit-decit itu rodanya kalaupun ya kadang ada yang mungkin rodanya awas oh mungkin rodanya sudah itu tapi enggak ya karena saya saya bawa beberapa R3 ya seperti itu ya tetap masih cukup lah jadi enggak harus yang berlebihan juga tapi ini nyaman untuk luar kota dalam kota dekat untuk parkir-parkir pun masih enak semalah ya cuman saya biasanya enggak suka itu belakang jok belakangnya itu sempit ya baris belakangnya itu sempit itu enggak enaknya cuman kalau buat biasa aja yang kelebihannya sini tengah tengahnya luas banget tengahnya kalau belakangnya enggak diurusin tengah luas dan depan juga luas kalau diundurin luas banget ini apalagi yang sini yang pinggir sini enak banget dan itu ya video dari saya semoga video ini bermanfaat sudah mulai gelap ini enggak kelihatan saya sudah hitam enggak kelihatan untuk kalian yang sedang cari mobil bekas jangan lupa like dan subscribe video saya ini tempat tahu nanti ada video lagi tentang mobil bekas yang kebetulan kalian inginkan atau kalian sedang cari terima kasih sebelumnya mohon maaf karena kemarin saya sudah lama enggak bikin video untuk kalian yang subscriber yang pada tanya chat ke saya enggak saya balas karena saya mau menenangin pikiran juga dan saya banyak pekerjaan karena ya covid itu kan harus tenangin yang penting tenangin pikiran jangan stress sembuhnya cepat gitu kan ya semoga tengan saya bermanfaat mohon maaf kalau apa adanya karena saya enggak pakai script dan lain sebagainya ya terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih